kucing peliharaannya si empai si empai kucing matahati si empai katanya makannya sama garam tapi tanawan sehatnya pak uyah digoreng uyah digoreng perlukan ya kami ayak ayak nah jadi garam makan sama garam juga memang nikmat garam digoreng ditaburin telur ayam 3 atau 2 kami ayam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat semuanya bertemu lagi di channel vlognya AC Pesoy bagaimana keadaan anda semua sahabatku mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan riziknya dimudahkan segala urusannya amin amin ya Allah ya robbal alamin nah sahabat kali ini saya masih tetap ngaprak di kampung baru citunggul ya kampung baru citunggul masih terus menjadi destinasi menarik nih buat para youtuber vlog pedesaan kali ini saya akan mencoba mampir ke rumahnya hamah tati sobatku oke bagaimana keseruannya saat jadi perjalanan walaupun ini sudah ngos-ngosan sobatku tetap pantang di channelnya AC Pesoy nah sahabat agak lumayan licin-licin jalannya tapi Alhamdulillah sudah agak mending terang nih karena melihat di video-video sebelumnya saya melihat kawan-kawan saya para youtuber vlog pedesaan bergotong-royong membersihkan jalan untuk menuju ke rumah matati ini sahabat nah ya itu Alhamdulillah sekarang tempatnya sudah agak rapih ya wuh Masya Allah mudah-mudahan matatinya ada sekitar 4 bulan lebih kali ya saya tidak berkunjung ke rumah matati ini matatinya ada matatinya ada cuman belum tahu ada saya dia oke yuk ini nih ini rumah yang dibangun oleh donaturnya petualangan alam desaku kita lihat matati matatinya sedang mainin kucing Assalamualaikum aduh alhamdulillah aduh ini sahabatku ya ini matati ini Alhamdulillah mak abis menurut ini matatinya kepalian di kepalian di kepalian di tempat pada kesini istilah nanti ngeberes ke naun mau ngebersihan jalan ya badudak aduh alhamdulillah ngeberes ke kanu sanes ya barangkali temen-temennya lagi ke perkampungan yang lain dulu aduh mak lagi ngapain ngeberes naun alhamdulillah sahabatku ma masih emot kak abri emot kaset emot semalitma emot lagi dengan lopat iya sahabatku ya ma atas sabar khasasinya abri kan adi abimat tebih abimat tisuka bumi kasetnya abri ini ya alhamdulillah buat para penonton yang eh seneng sama matati ini saya baru bisa menampilkan lagi eh dan bersirat firahmi ke rumahnya matati nah ini nih mak ya naun mak ini kucing peran sahamak emak oh peran emak ya masuk kemana waya ini kemana atau kaset di bumi ada tegaduh bumi tegaduh huma gitu oh tegaduh ini minyak angan bucuk sampu salit-salit iya siap kemarin kemarin padanan apa mak merelak naun baru dak itu merelak naun saya ngoredu ngoredu nyuk dan karisma nyuk dia bergotong royong disini membersihkan di sekitar rumahnya matati nah kita lihat dulu sahabatku ya ini nih alhamdulillah di sekeliling rumah matati alhamdulillah terawat dan rapih ya itu matati juga rajin masya Allah selalu bersih-bersih rumahnya ini karena memang rumah ini adalah rumah impian matati yang diberikan oleh donaturnya petualangan alam desaku ma'abibar ini ngasihlah sekenapnya nah ya jadi alhamdulillah sekarang sudah rapih juga dan bersih ini berkat sahabat-sahabat saya sahabatku tuh sekarang ada ditanami singkong terus ubi jalar oh ya jadi alhamdulillah nanti beberapa bulan kemudian mungkin bisa dipanen dan dinikmati sama matati nah seperti ini tuh ini tungku matati saat masak disini sahabatku tuh masya Allah yuk kita ngobrol lagi sama matati ya jadi alhamdulillah nih jalan yang menuju ke rumah matati pun sekarang sudah tidak banyak lagi ilalang ya karena sudah dibersihkan oleh sahabat-sahabat saya sahabatku nah oke sahabat aduh alhamdulillah akhirnya bisa nyampe lagi dan berkunjung lagi ke rumah matati yang berada di kampung citunggul desa neglasari kelabatunya desa neglasari kecamatan cikalongkulon alhamdulillah bisa berkunjung lagi kesini walaupun jalannya lumayan terjal dan ricin karena beberapa hari ini Indonesia diguyur hujan oh iya cikalongkulon juga kampung citunggul selalu diguyur hujan sahabatku tapi saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat saya kemarin para vlog pedesaan yang sudi membersihkan jalan yang menuju ke rumah matati ini jadi sekarang agak lumayan bersih gitu jalannya tidak balak tidak balak tidak balak alhamdulillah terima kasih buat sahabatku ma soal tarah iya ma tarah ambangkan itu ke luhur ke cipawentang tarah kaset di bumi abang awas tarah tidak balak apa abang awas ma 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 ejen ma ma aef hanya apayun iya ke warung kemang kenang iya di warung abah unang kesini saya aja udah ngos-ngosan ma capek bener iya gitu kak serb iya capek apalagi kondisi seperti matati ini udah tua ya masya Allah mak sehari-hari mati iya iya sekarang gak pernah kerja kerja gitu lagi ini atau sepuh begini nanti ayano nanti butuh nanti nanti sepuh begini nanti hari ada rumah bisikah nanti damal itu kemang ejen kemang aef mohon mohon tapi pas dari awal pembangunan mak dulu setelah selesai ini tapi saudara-saudara mak pernah yang ada mampir kesini gak apalagi itu ya punya anak yang di Malaysia sampai sekarang belum pulang-pulang juga selamik kesep terus ayah puluhan tahun masanya sebulan selamik enggak duhi emak putra di malaysia dengan gaduh hijik istri 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 oke ternyata hayong uwi enak sasiha enak emak teh itu anuk kepayunan badai bulan puasa dan sahur pagi emak gitu cernah badai uwi uwi cernah tapi ayah woi ini selamik itu hayong mak ulas kepuasaan gitu anjir nanti itu gitu yuk mata harus yuk puluh wede dia gitu sebab haji oke itu tarah ayah uye mak lara ayah nung 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 di tarah enggak kasep emak we nyer hira Aduh nyamuknya Kan Capungkur Pembangunan bumi awas Nah itu masuk ke bawah di dia Ini masuk ke bawah di dia Ya masuk ke bawah di dia Capungkur Yang ada yang lama Selama itu masih kandung-kandung matangak ini mawe nyari rakyat upami ya upami Aba awas gimana yuna ngebona ngebona dipayun itu sekarang memang oleh dipayun Oh ngebona on ketek kebun cawuk jarak aset Oh bon cawuk jadi sahabatku bahawas juga kalau berkebun itu dia suka ke daerah sini deket sama rumahnya Mbak Tati ya Nah jadi untuk para subscriber AC peso ini yang kangen sama Mbak Tati nah ini nih saya tampilkan lagi nih Mbak Tati saya mampir lagi ke Mbak Tati ini setelah sekian lama ya kemarin-kemarin karena saya selalu ngaprak juga di daerah eh perkampungan era Sukabumi dan sekitarnya sekarang Alhamdulillah saya bisa mampir lagi bersiratu rahmi ke rumahnya Mbak Tati Nah mak Alhamdulillah nyaku Mak ya rumah teh dirawat terus ya Alhamdulillah sobatku dan Pak Haji oke maka wajahnya kangkok saya lihat ini rumah Mbak Tati itu selalu bersih disapu ya jadi jadi para donatur yang ngasih dihiri kemau untuk ada mungkin ibu minta atau hanya dirawatnya ya tak lawasin jenak rasa sehat senaget bunga senak atas dirawat rumah maksudnya gini dengan ada tulisan wadz eka punggur dulu memang rumah Mak Tati itu dari bilik panggung ya Mak ya jadi ada berkahnya juga ya para youtuber itu ngaprak ke perkampungan dan ketemulah sama orang-orang yang tidak mampu dan akhirnya Allah menurunkan Rigi melalui tangan-tangan mereka ya Masih hamili Kak Mak melalui tangan-tangan para donatur dan para dermawan sahabatku ini tidak sendiri sebenarnya matati itu ditemenin sama ini nih nih kucing peliharaannya kucing matati ini si empai katanya silahkan kalau penonton mau yang ada di Malaysia Dubai Brunei kalau mau nih diadopsi kucing matati ini kucing matati dipelihara semenjak umur berapa sasi tadi kalau-kalau untuk anak bayi mah dari orok berem dari orok berem katanya ini si empai diterima atau diadopsi dipelihara sama matati ini aduh jadi matati itu kalau malam ataupun kalau siang nih mainnya sama ini jadi nggak ada itu ya berhubung kalau boneka nggak ada nggak bisa hidup ya jadi sama ini sama si empai aduh matos mama enak atau sesef atas sering seru ujahnya hahaha namanya teteh kasar teteh aduh rencang hati-kacar teteh aduh cicis apa gitu nah yahweh kayaknya Pak Haji Kapungkur hehehe marah sih ini ayahnya uya-uyah itu sefk samginian katanya makannya sama garam gitu tapi tenang-tenang sepatutnya sepatutnya makannya sepatutnya makannya sepatutnya makannya sepatutnya makannya sepatutnya makannya nah jadi eh garam ya garam makan sama garam juga memang nikmat garam digoreng nah ditaburin telur ayam tiga atau dua tapi inti nama mak tetep bersyukur Alhamdulillahnya iya gitu tidak sampai emak tidak menemu nasi gitu kan Alhamdulillah tapi masih ada tetapi gitu walaupun eh hanya pemberian dari warga-warga atau para kreator yang suka mampir kesini Alhamdulillah sampai saat ini matapi masih nemu makan ya karena memang matati itu disini sendiri ya tidak punya suami anaknya juga jauh jadi benar-benar hidup sendiri matati itu ya nah nah begini kalau situasi matati itu kalau siang di rumah paling bersih-bersih ya bersih-bersih rumah gitu kalau air ma alhamdulillah ma enggak pernah surut ya ya air cahaya gitu ngakur air air mas agung wajah agung itu saya mantel saat-saat gitu nah jadi itu tidak sungguhnya tina susukan di gunung ya jadi kalau untuk masalah air katanya Alhamdulillah tidak pernah surut ya surut kaset lagi ke cahaya gitu apalagi sekarang sudah masuk musim hujan ya Alhamdulillah tapi Alhamdulillah mama sehatnya Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah sehat ini dari penonton ya sahabat jadi hasil dari video-video saya hasil konten-konten saya Alhamdulillah bisa untuk berbagi lagi ke warga-warga yang berada di perkampungan ya jadi ini apa yang saya bagikan ini semata adalah dari penonton semua dari anda semua yang selalu menonton channel ACP Soi ya jadi tidak tidak bisa memberi banyak yang penting ini Alhamdulillah buat jajan ya saya hanya menyampaikan dan ini semua dari penonton Kang ACP Soi jadi mudah-mudahan yang selalu menonton channelnya Kang ACP Soi juga diberi kesehatan dimulah dimurahkan rezeki nya ya selalu diberi kelancaran dalam mencari rejeki Insya Allah dan apabila para penonton atau subscriber ACP Soi yang ingin langsung berbagi kepada orang-orang yang di perkampungan Insya Allah bisa di komen atau ada WhatsApp saya di deskripsi saya siap menyalurkan atau membagikan kepada warga-warga atau anak yatim yang ada di perkampungan yang yang setiap sama saya kunjungi sobat ya mudah-mudahan untuk kedepannya channel saya bisa berkembang lagi dan untuk penonton setiap saya terima kasih yang sudah menonton dan ini hasilnya akan saya berbagi lagi dengan orang-orang yang ada di kampung pelosok ini semua dari anda oke makanya doakan mudah-mudahan adiknya sing sehat terus doain juga para penonton biar pada sehat biar pada lancar milik-miliknya biar bisa nanti berbagi lagi siapa tahu ma juga nanti itu lagi ya dapat lagi dari para donatur yang berbaik hati atau para dermawan yang selalu ingin membuat sesamanya bahagia oke sampai disini dulu sahabatku untuk kunjungan saya atau siratu rahmi saya bersama atau ke rumah matati ini mudah-mudahan saya bisa berkunjung lagi atau ngaprak lagi ke kampung-kampung yang lainnya dan sambil bersiratu rahmi dengan warga di pedesaan kami terima kasih akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih matang sampai 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 Terima kasih.